Pencarian Emeril Khan Mumtaz alias Eril hingga saat ini masih terus dilakukan di sungai R-Swiss. Pencarian putra sulung gubernur Jawa Barat itu sudah memasuki hari keempat. Selesai menggunakan drone pendeteksi suhu, kini tim SAR menerjunkan tim penyelam dan menggunakan sensor yang mampu mendeteksi hingga kedalaman 3 meter. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 30 Mei, KBRI Swiss dalam keterangannya menjelaskan hingga Sabtu sore waktu setempat, pencarian Eril belum memperoleh hasil yang diharapkan. Adapun pencarian hari ini difokuskan pada area di antara dua pintu air terdekat lokasi Eril terakhir terlihat. Metode yang digunakan dalam pencariannya adalah menggunakan perahu dan sensor yang mampu mendeteksi hingga kedalaman 3 meter. Tim SAR juga menerjunkan tim penyelam pada titik-titik yang dapat diakses di sepanjang sungai R. Mereka juga kembali menerbangkan drone surveillance yang terbang rendah. Untuk pencarian hari ketiga kemarin, tim SAR lebih mengintensifkan di beberapa titik yang dinilai krusial di wilayah sungai R. Diketahui pencarian Eril dilakukan oleh tim SAR di Swiss yang melibatkan unsur polisi, polisi maritim, dan pemadam kebakaran sebagai pilot drone. Untuk diketahui, Eril hilang di sungai R, kota Bern, Swiss ketika berenang menyusuri sungai tersebut pada Kamis 26 Mei pada pukul 11.24 waktu setempat. Putra sulung gubernur Jawa Barat itu sedang berenang bersama adik dan temannya. Saat akan naik ke permukaan menyusul adik dan temannya, Eril justru terbawa arus. Ia sempat mendapat pertolongan dari temannya, namun sayang teman Eril gagal memberikan bantuan. Oke tribuners, nantikan style update lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!